Kitab Masmur, Pasal 39 Kepada Pemimpin Koor, Yedutun Nyanyian Daud Aku mengatakan, aku akan hati-hati tentang yang kukatakan. Aku tidak akan membiarkan lidahku berdosa. Aku akan menutup mulutku di depan orang jahat. Jadi, aku tidak mengatakan apapun, bahkan tidak mengatakan sesuatu yang baik. Namun, aku menjadi semakin gelisah. Aku sangat marah. Semakin kupikirkan tentang itu, aku semakin marah. Jadi, aku telah mengatakan sesuatu. Ya Tuhan, beritahukanlah yang akan terjadi padaku sekarang. Katakan kepadaku, berapa lama lagi aku hidup. Biarlah aku mengetahui betapa singkatnya hidupku sebenarnya. Engkau memberi hanya umur yang pendek kepadaku. Hidupku yang pendek ini seperti tidak berarti dibandingkan kepadamu. Hidup seseorang hanyalah seperti asap yang cepat hilang. Tidak ada orang yang hidup selama-lamanya. Selah. Hidup kita hanya seperti bayangan dalam cermin. Kita hidup mengumpulkan harta benda selama hidup. Tetapi, kita tidak tahu siapa yang akan mendapatkannya setelah kita mati. Jadi, ya Tuhan, pengharapan apa yang ada padaku? Engkau lah pengharapanku. Selamatkanlah aku dari perbuatanku yang jahat. Janganlah biarkan aku dicela seperti orang tolol. Aku tidak akan membuka mulutku. Aku tidak mengatakan apa-apa. Engkau telah melakukan yang harus dilakukan. Tuhan, berhentilah menghukum aku. Engkau akan membinasakan aku jika engkau tidak berhenti. Engkau menghukum orang karena berbuat kesalahan untuk mengajarkan cara hidup yang benar kepada mereka. Seperti ngangat membinasakan pakaian. Engkau membinasakan yang dicintai orang. Ya, hidup kita seperti asap kecil yang cepat hilang. Selah. Tuhan, dengarkanlah doaku. Dengarkanlah teriakanku kepadamu. Lihatlah air mataku. Aku hanya pendatang yang melintasi hidup ini bersamamu. Sama seperti semua nenek moyangku. Aku hidup di sini hanya sementara. Jangan ganggu aku. Biarkan aku bersuka cita sebelum aku mati dan pergi. Terima kasih. Tuhan, dengarkanlah. Tuhan, dengarkanlah. Tuhan, dengarkanlah. Tuhan, dengarkanlah. Terima kasih.